Dan yang paling powernya lagi guys, ini Sultan ini suka otomotif 7.000 kereta Wow, ini sangat luar biasa 7.000 kereta Saya tak boleh bayangkan ya Yo, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya Apa kabar ya teman-teman ataupun subscriber-subscriber Bang Re Yang selalu tengok video Bang Re Yang selalu support channel ini Thank you Apa kabar korang ya Aku harap korang dalam keadaan baik Dan semoga aja kita selalu diberikan kesihatan Kita selalu diberikan riski yang melimpah Dan semoga kita dijauhkan dari wabah ini Amin, amin, ya robbal alamin Ya guys, oke di video kali ini ya Kita akan lari sedikit daripada konten yang sebelumnya Yang selalu membahas Malaysia, Indonesia, Indonesia, Malaysia Tapi kali ini kita akan lari sedikit Geser sedikit ya Kita tidak jauh lari daripada Nusantara Pasti yang aku bahas ataupun yang aku kongsikan di video Di channel Bang Re ini adalah Nusantara Seputar Nusantara ya Jadi ini bukan soal perbandingan sebenarnya guys Jadi ini soal apa yang aku alami Dan apa yang aku rasakan Sebab sebelumnya kan aku pernah di Malaysia Aku rasakan seperti apa Lepas itu aku di Indonesia Aku rasakan seperti apa Jadi untuk kali ini ada spesial sedikit Jadi hello warga Brunei Assalamualaikum warga Brunei Oke, what's up? Salam kenal daripada channel Bang Re Oke, kita akan coba menerokai Brunei Darussalam guys Ya Aku ingin mengetahui lebih lanjut Brunei Darussalam itu seperti apa ya Sebab kalau kita mendengar cerita Kita mendengar kabar-kabar angin Ataupun orang yang pernah pergi ke sana Ataupun orang-orang ya Orang-orang yang pernah travel ke sana Katanya Dengar cerita ini Brunei ini negara yang makmur Wow Dan Brunei ini mempunyai kekayaan yang begitu melimpah So inilah yang aku pengen terokai ya Seperti apa Keindahan kota Brunei Ataupun dengan kotanya yang cantik Sepi dan ya sunyi Jadi aku ingin menerokai lah Aku pengen tahu lebih lanjut Seperti apa Brunei Darussalam ini Sebab nanti kalau diizinkan Dan ada rezeki lebih Ingin sekali aku menjejakkan kaki di Brunei Darussalam ya Jadi untuk warga Brunei yang baru datang Ataupun baru tengok video Bang Re ini Silahkan tekan button subscribe-nya Itu adalah tanda sokongan Anda Dan thank you yang sudah support Bang Re selama ini Dan terima kasih lah pokoknya Terima kasih yang tak terhingga Kalian memang awesome dan luar biasa Oke guys disini ada videonya ya Yaitu daripada channel Bicara Dan disini tajuknya adalah 10 fakta tentang Brunei Darussalam Yang mungkin ingin Anda ketahui Ya Saya sangat excited sekali Nak tahu seperti apa Keindahan Brunei Darussalam Dan 10 fakta ini Fakta apa aja guys Jadi jom kita sama-sama Terokai Brunei Darussalam ini Jadi play Musiknya ini Gabelan ya Negara berdaulat di Asia Tenggara Negara berdaulat di Asia Tenggara Oh 5.765 km persegi 5.765 km Dengan garis pantai seluruhnya Menyentuh Cantiknya masjidnya Wilayahnya dipisahkan ke dalam dua negara bagian di Malaysia Wow Tapi macam sunyi aja kan Sebelah Sarawak 10 Geografi Brunei terdiri dari dua bagian yang tidak berkaitan Persawahan juga Dari jumlah penduduknya Tinggal di bagian barat yang lebih besar Dengan hanya kira-kira 10.000 orang Yang tinggal di daerah Tentong Yaitu bagian timur yang bergunung-gunung Bergunung-gunung juga Yaitu sekitar 470.000 orang Wah Wah Penduduknya cuma 470 orang aja Jadi penduduknya cuma sikit Sebab tuh nampak sunyi aja kan Bandar dia nih Jom-jom kita layan lagi Play Jumlah ini kurang lebih 80.000 orang Tinggal di ibu kota bandar Seribu 80.000 orang Tinggal di ibu kota Kota Pelabuhan Muara Serta kota Seria Tengok kita nampak sunyi aja kan Belait kota tetangganya Di daerah Belait kawasan Panaga Terdapat kampung halaman Sejumlah besar ekspatriat Disebabkan oleh Fasilitas Melayu kan Melayu Klub Panaga yang terletak di sini Iklim Burune ialah tropis katolistiwa Tropis katolistiwa Dengan suhu serta kelembaban yang tinggi Dan sinar matahari Serta hujan lebat sepanjang tahun Hujan lebat sepanjang tahun Jadi kurang lebih sama Dengan negara Indonesia Atau Malaysia Demografi Kira-kira 2 per 3 Dari jumlah penduduk Brunei Adalah orang Melayu Oh Melayu Kelompok eksperitas yang paling penting Dan yang menguasai ekonomi negara Ialah orang Tionghoa 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 ini Cina ya 15% jumlah penduduknya 15% juga banyak juga Bahasa-bahasa yang paling penting Bahasa Melayu Yang merupakan bahasa resmi di Brunei Dan yang kedua adalah Bahasa Tionghoa Bahasa Melayu ya Sebab Seperti Malaysia juga Dia utamakan bahasa Melayu Jadi disitu Walaupun ada Cina Tapi dia mengutamakan bahasa Melayu Dan disini Ada juga bahasa Inggrisnya Seperti Malaysia juga Bahasa Inggris juga dituturkan Secara meluas dan hampir 95% penduduk Brunei Fahsi berbahasa Inggris Dan terdapat Sebuah komunitas ekspatriat Yang agak besar Dengan sejumlah besar Warga negara Britania Dan Australia Islam adalah negara resmi Brunei Dan Sultan Brunei Merupakan Kepala Agama negara itu Terdapat pula agama-agama lain yang dianut Termasuk agama Buddha Dan agama Kristen 8 Ekonomi 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 negara Brunei Darussalam Bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas Dengan pendapatan nasional Yang termasuk salah satu tertinggi di dunia Satuan mata uangnya adalah Brunei Dollar Yang memiliki nilai sama dengan Dollar Singapura Sama dengan Dollar Singapura Wow Sangat biasa sekali Sangat biasa sekali Dan keseimbangan kemampuan berbelanja Sementara itu Forbes Menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima Negara terkaya kelima Dari 182 negara Karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas Selain itu Brunei juga terkenal dengan kemakmurannya Dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam Baik dalam bidang pemerintah maupun kehidupan bermasyarakat Islam diutamakan ya Politik Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintah monarki absolut Dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Merangkap sebagai pedana menteri dan menteri pertahanan Merangkap semua ya Dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan Dan beberapa menteri Sultan Hassanal Bolkiah Yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama Sejak abad kelima belas Dialah kepala negara serta pemerintah Brunei Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri Brunei tidak memiliki Dewan Legislatif Namun pada bulan September tahun 2000 Sultan bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan lagi Sejak tahun 1984 Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain untuk menasehati sultan Dikarenakan oleh pemerintahan mutlak sultan Kini Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia Oh stabil politik Oke 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 Jadi Sultan Brunei ini merangkap ya Semua pedana menteri Jadi dia tak ada parlimen kan ya Itu pun cuma menasehati aja Wow terbaik lah Tabi untuk sultan Play Pertahanan keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris Dimana terdapat pasukan Gurka Gurka Yang terutama ditempatkan di Syria Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya Oh iyalah Secara teori Brunei berada di bawah pemerintahan militer Sejak pemberontakan yang terjadi pada tahun 1960-an Oke Pemberontakan itu dihancurkan oleh Laskar-Laskar Britania Raya dari Singapura Nombor 6 Budaya 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 Brunei seakan sama dengan budaya Melayu Oh iya ini sama budaya Melayu kan Dengan penerkuat dari Islam Tetapi kelihatan lebih konservatif dibandingkan Malaysia dan Indonesia Oke Penjualan dan penggunaan alkohol diharamkan Nah 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 ini yang kita dengar nih Penggunaan alkohol ini diharamkan bro di Brunei Wow Sebab biasanya kan sulit sekali ataupun memang sangat susah lah untuk Mengharamkan suatu benda ini kan Tapi di Brunei membuktikan bro Gila lah luar biasa Jadi disana maybe tak ada orang yang minum-minum kan Nah gitu gitu play lagi Sedangkan orang luar dan non muslim Dibolehkan membawa 12 bir dan 2 botol biasa Setelah kali mereka masuk ke Brunei Setelah memperlakukan larangan pada awal tahun 1990-an Semua puk dan klub malam dipaksa tutup Club team Brunei juga memfatwakan pengharaman rokok pada tahun 2011 Harga rokok dijadikan mahal Supaya penduduk bisa mengurangi konsumsi rokok Dijadikan mahal guys Oke harga rokok dijadikan mahal Jadi untuk penduduk tu nak isap rokok tu mikir banyak kali mungkin kan Ya ini adalah salah satu inisiatif yang baik ya Sebab untuk melarang sesuatu benda tu harus kita mahalkan atau macam mana kan Sebab biar dia orang ni nak beli tu nak isap tu mikir banyak kali kan Lepas tu tak ada pula botol-botol minuman kan Terbaik lah good 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 Play lagi Nomor 5 Hukum Hukum Negara Islam seperti Brunei jelas memperlakukan dasar hukum syariat Islam Tindak kriminalitas dihukum sesuai yang dinaskan di dalam Al-Quran Berjina mencuri minum-minuman beralkohol Dan masih banyak tindak kejahatan lain yang dihukum secara Islam Bahkan bersiul termasuk tindak kejahatan seksual terhadap wanita Yang dilakukan oleh pria di Brunei Perempuan disana juga cenderung akan diberikan tempat untuk bekerja Dan juga ada tempat kecil ya Terbaik lah Syariat Islam ditegakkan disana TV di Brunei Tentunya melihat perbandingan fasilitas dan masyarakat yang ada di negara ini Berita-berita buruk pun jarang terjadi Menurut salah satu kereawan stasiun TV di Brunei Pemerintah Brunei memang melarang memberitakan hal yang buruk di negara itu Brunei memang agak tertutup dengan pers Terutama terhadap informasi yang dianggap negatif Jadi berita yang tersebar pun selalu bermuatan bagus dan positif Jamuan Raja Istana yang paling megah di dunia dengan berlapiskan emas adalah istana milik Sultan Brunei Istana yang berlapiskan emas Baik interior istana, pakaian, mobil, sampel kamar mandinya yang berjumlah 257 pun berlapis emas Istana terbesar ini pun dibuka saat Ramadan dan Lebaran tiba Agar warga negaranya bisa merasakan apa yang biasa dinikmati sang Sultan Mereka biasanya dijangkau dengan makanan lezat dan layak untuk warga Brunei Terbaik lah, jadi rakyat jelata boleh masuk istana Motor di Brunei Brunei adalah negara yang jarang sekali ditemukannya sepeda motor berkeliaran Di Brunei Darussalam, mobil adalah sebuah kebutuhan, bukan lagi barang mewah Hampir semua orang disana mempunyai mobil dan bisa jadi satu orang, satu mobil Perbandingan kendaraan di Brunei sekitar dua berbanding satu dengan jumlah penduduknya Wow, terbaik lah, jadi moto tuh takde kan Nombor satu Nah ini, ini Sultan Golkiah memang dikenal punya kesenangan tersendiri Terhadap hal-hal yang berbau otomotif, terutama mobil Menurut banyak sumber, saat ini Sultan Golkiah memiliki sekitar 7.000 buah mobil yang terkarpir di istananya Dan dari jumlah itu rata-rata adalah produk mahal dan ternama Seperti Ferrari, Renault, dan lain sebagainya Dan hanya itu beberapa mobil sang Sultan adalah konsep car alias model yang tidak keluar di pasaran Tidak keluar di pasaran, Sultan beli Ini memang real Sultan Hebat Itu aja videonya ya Oke guys, itu saja videonya Jom-jom kita bahas lagi, oke So ya, itulah 10 fakta yang menarik ya di Brunei Darussalam Ya walaupun memang negara kecil, tapi negara yang begitu kaya akan alamnya Sebab itulah Brunei Darussalam ini makmur ya Dan disitu rakyatnya nggak banyak Rakyatnya cuma berapa ribu aja Jadi ya sangat mudah diatur lah mungkin kan Dan kita bisa tengok disitu jalanan tuh pun sepi, sunyi dan ya seakan-akan itu nyaman gitu kan Seakan-akan kita kat situ tuh tenang, betul lah Jadi untuk warga Brunei yang tahu tuh boleh komen di bawah Ataupun bagi link video lagi boleh kita kongsikan sama-sama Macam mana kehidupan di Brunei Darussalam Dan ya ternyata di Brunei ini undang-undangnya adalah Islam ya Ini patut dicontoh sebenarnya Sebab undang-undang Islam ini syariat Islam ini sangat luar biasa ya Bagus Sebab kalau ada hukuman pun hukuman syariat Islam Lepas itu disitu dilarang adanya tempat-tempat yang seperti itu Nah jadi menurut aku sih ya kita dijauhkan dari efek-efek ataupun ya tempat-tempat yang merugikan kita lah boleh dikatakan seperti itu ya kan Dan uniknya lagi disitu tiada penjualan yang boleh dikatakan minuman ya Tak ada lepas itu rokok pun dimahalkan Jadi untuk rakyatnya itu kalau mau merokok itu berpikir banyak kali mungkin kan Nah ini adalah salah satu Ini demi kesihatan sebenarnya bukan demi apa-apa Jadi demi kesihatan masyarakatnya itu sendiri Terbaiklah Sultan Dan ada juga waktu hari raya itu Sultan itu membuka istananya Dan kemudian menyuruh para rakyatnya Itu untuk menikmati ataupun datang Dialuh-aluhkan untuk datang ke istana Jadi merasai apa yang Sultan itu rasakan di dalam istana Dan disitu ada jamuan yang lezat-lezat ya Wow terbaiklah Dan Sultan juga merangkum ya Segala apa segala urusan negara itu memang berada di tangan Sultan Dan yang paling powernya lagi guys Ini Sultan ini suka otomotif Dan kita tengok 7.000 kereta Wow ini sangat luar biasa 7.000 kereta Saya tak boleh bayangkan ya Dia punya garas itu macam mana guys Wow Dan 7.000 kereta itu Banyak kereta yang tidak dijual di pasaran Ini real Sultan Dan memang kaya betul lah Wow Dan Sultan juga sayang kepada rakyatnya Jadi tabi lah untuk Sultan Semoga Sultan ini selalu diberikan kesehatan Dan lindungan daripada Tuhan Yang Maha Esa ya Amin Nah itulah 10 fakta menarik tentang Brunei Darussalam guys Jadi kalau kalian yang suka video tentang Brunei Darussalam Kalian boleh kongsikan Ataupun DM di Instagram Bang Re Nanti kita kongsikan sama-sama ya Jadi yang belum tau Brunei Darussalam Boleh lah tengok video ini Oke See you in the next video guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax